hai oke teman-teman ya ketemu lagi di channel saya seperti biasa channel-channel yang lain ya hari ini kita bikin konten temanya mereview lampu asat mobil ya lampu asat yang rating 4 hidup semua ya Sebelum kita mulai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ah jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini like subscribe ya di share sebanyak-banyaknya semoga konten-konten ini bisa bermanfaat buat anda dan bisa berkembang ya seperti teman-teman teman-teman kita youtuber yang lainnya Oke kita lanjut ini kita bahas masalah di simpang 4 ya Hai kadang-kadang ada teman-teman kita saya lihat pengendara-pengendara yang lain ya ini kan contohnya ini yang di depan ini Hai nah ini kan simpang 4 ya teman-teman terangkit kadang-kadang kita dari sini ini mau terus ya teman-teman atau mobil kanan atau belok kiri ya ini kan simpang 4 di depan ini Hai kadang-kadang ada teman-teman salah mengartikan lampu asat teman-temannya seperti yang ini ya ini nah yang maksudnya lampu asat ya yang ini ini mau terus ke ini kan hidup semua teman-temannya ini hidup semua ya itu contohnya kadang-kadang mau lurus ke depan jalan sana teman-teman dia pakai lampu asat ini kita juga kadang-kadang dari belakang bingung atau kadang-kadang dari depan bingung kenapa ini orang ini pakai lampu rating empat tempat setahu saya teman-teman lampu rating empat tempat ini kita hidupkan nah kalau bagi saya ya tidak tahu lah kalau supir-supir yang lain ya kalau salah pemahaman tujuannya lampu asat ini kita hidupkan teman-teman nah ini contohnya tujuan ini kita hidupkan lampu asat empat tempat ini atau kita kempes tayar atau kempes ban di tengah jalan atau di pinggir jalan kita nyalakan lampu emergensinya teman-teman itu tujuannya lampu asat ini rating empat tempat hidup semua kita kita nyalakan karena emergensi Nah itu gunanya lampu asat kalau sepengetahuan saya kita kempes di pinggir jalan kita hidupkan lampu asatnya ngasih tanda supir-supir lain pengendara yang lain bahwa itu breakdown Nah itu setahu saya teman-temannya atau kita jalan muat tamu yang penting atau tamu penting ya kita muat seumpama kita muat perdana menteri contoh atau muat bupati kita hidupkan lampu asat begini supaya ini darurat darurat maksudnya itu tamu penting tidak bisa dihalangi perjalanannya atau ambulan itu gunanya ini teman-teman bukan untuk mau lurus kesimpang empat kadang-kadang kita bingung teman-teman kalau dari belakang ini apa maksudnya ini breakdown ke apa ini kan setahu saya ya kalau mobil breakdown ini yang dipakai lampu asat ini teman-temannya tandanya segitiga ah segitiga itu setahu saya mobil eksiden anu mobil breakdown atau rusak di tengah jalan kita nyalakan lampu rating ini teman-temannya itu dia gunanya lampu asat kalau kita breakdown di tengah jalan di pinggir jalan dan kempes ban atau mati mesinnya kita nyalakan ini lampu asat teman-teman itu gunanya rating 4 ini ngasih tanda pasang segitiga nyalakan lampunya ini kalau dia satu malam breakdown di tengah jalan itu atau satu malam sampai pagi kita nyalakan juga ini lampu asatnya sampai pagi teman-teman supaya tidak ditabrak sama pengendaraan yang lain karena kalau kita breakdown di tengah jalan atau di pinggir jalan kita tidak nyalakan lampu asat bahaya teman-teman kadang-kadang pengendara lain tidak melihat kalau ada mobil depan breakdown atau laju-laju sekalinya sampai di depan mobil kita jadi rem mobil kita ditabraknya yang sudah breakdown di pinggir jalan teman-teman Nah itu mereview lah masalah kinerja lampu asat ya itu dia gunanya teman-temannya lampu asat itu setahu saya sependapat saya dari tes-testing di LJR atau di tempat-tempat lain ya begitu pak guna-guna teman-teman gunanya lampu asat itu bukan untuk jalan lurus ini digunakan kalau breakdown atau muat tamu penting atau muat orang sakit kita nyalakan karena ini penting darurat karena ini ini artinya ini segitiga nih lampu asat ini darurat aja dipakai atau emergensi atau mobil breakdown di tengah jalan bukan untuk jalan simpang empat dinyalakan salah kadang kalau kita dari samping bingung mau belok ke orang itu atau kadang-kadang saya ketemu mobil pakai lampu rating empat saya dari belok dari kiri atau ke kanan bingung saya mau belok ke mobil mau apa sekali dia lurus itu teman-teman jangan salah paham penggunaannya lampu asat ini lampu asat ini lampu emergensi apabila breakdown apa kempes rusak mobilnya ini dinyalakan siang malam ini teman-teman nanti ready baru kita berhenti nyalakan pasang lampu segitiga nyalakan lampu ini rating empat-empat tandanya mobil breakdown bukan untuk jalan lurus ke sana teman-teman ya Hai ini tips dari saya ya teman-teman semoga bermanfaat ya ini mereview aja ya berbagi pengalaman sama pengendara-pengendara yang lain biar kalian mengerti ya tujuannya lampu asat itu adalah kalau kita emergensi di tengah jalan breakdown atau mobilnya tiba-tiba mati tidak mau hidup kita nyalakan lampu asat ini teman-teman ya Nah ini gunanya lampu asat teman-teman baru kita pasang lampu segitiga di belakang mobil bukan untuk dinyalakan ini untuk jalan lurus ke depan salah teman-teman ini ada sudah kodenya lampu segitiga ini segitiga ini artinya apa lampu segitiga ini ini untuk emergensi ini teman-teman ya bukan untuk jalan lurus kalau belak kiri lampu rating kiri atau kanan betul kalau lurus-lurus aja tidak masalah malah bahaya kalau pakai lampu asat teman-teman ya kadang kita sangka kalau kita dari kiri atau dari kanan sangka mobil itu mau belok padahal kalau dari depan sana Oh mau lurus begitu teman-teman ya jangan sampai salah pemahaman masalah lampu asat ya ini kita membahas lampu asat aja ya teman-teman ya tidak ada yang lain cara penggunaannya apabila emergensi atau muat tamu penting atau muat orang sakit atau mau ke rumah sakit orang darurat kita nyalakan ini karena mau laju kita kelakson itu gunanya lampu asat ini teman-teman ya untuk emergensi aja yang bahaya bisa membahayakan orang lain itu artinya teman-teman ya memasalah membahas lampu asat ini ya bukan untuk jalan lurus ini teman-teman ini tujuannya untuk emergensi emergensi lampu asat ini atau mobil breakdown di tengah jalan atau mobilnya yang mati di tengah jalan atau muat orang sakit ya atau orang penting baru kita nyalakan lampu asat teman-teman tapi intinya tipsnya intinya yang sebenarnya mampatnya sebenarnya ini untuk emergensi atau mobil rusak di tengah jalan ya baru kita nyalakan teman-teman karena mobil kita di tengah jalan menghalangi lalu lintas menghalangi pengendara-pengendara yang lain bikin macet jalan nah inilah tujuannya lampu asat teman-teman ya kita mereview secara kerja lampu asat teman-teman Oke teman-temanku semua semoga konten-konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang pengendara supir-supir senior supir-supir handal maupun supir-supir belajar kayak seperti saya semoga bisa mengerti ya teman-teman sebelum kita akhiri teman-teman ya kalau ada kata-kata saya yang salah menyinggung yang tidak masuk akal ya di maafkanlah begitulah kita jadi manusia kadang betul kadang salah ya tidak ada manusia semua betul semua pasti ada salahnya begitu teman-temannya ada kekurangannya ada kelebihannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh